China mundur sebagai tuan rumah Viala Asia 2023 karena pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Hasilnya, AFC menawarkan posisi tersebut kepada negara lain. Sementara itu, Indonesia punya peluang untuk maju juga. Akankah Viala Asia diselenggarakan di tanah air? Cetak gol, coba merangkumnya sebagai berikut. Didukung Exko PSSI Anggota eksekutif PSSI yakni Hasani Abdul Ghani buka suara terkait kemungkinan Indonesia untuk jadi tuan rumah Viala Asia 2023. Menurut Hasani Abdul Ghani, ini adalah tawaran yang bagus. Hasani juga bilang langkah itu bisa jadi persiapan mereka untuk menggelar Viala Dunia. Hasani juga mengklaim kalau Indonesia siap dari segi infrastruktur. Menutup wawancaranya, Hasani mengaku akan mendukung hal tersebut seandainya diangkat dalam rapat. Akan tetapi, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan punya pendapat yang berbeda. Pria yang sering disapa Iwan Bule ini menyebut calau mereka masih fokus menggelar Viala Dunia U20. FIFA sendiri sebenarnya belum rilis tanggal yang pasti. Akan tetapi, Iwan Bule yakin kalau Viala Dunia U20 dan Viala Asia 2023 akan digelar berdekatan. Dengan begitu, Iwan Bule menyebut calau Indonesia bakal keteteran. Anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Sumitro mengatakan kalau Indonesia bakal mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat tuan rumah Piala Asia 2023. Haruna menyebut Indonesia bakal mengajukan diri karena sudah lolos ke Piala Asia. Selain itu, Haruna juga mengklaim kalau semua anggota sudah sepakat. Soal venue pertandingan, Haruna mengaku kalau PSSI nggak perlu ambil pusing. Sebab Indonesia sudah punya 6 stadion yang dipersiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20. 6 stadion tersebut adalah Stadion Jakabaring, Stadion Glorabung Karno, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Glorabung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayandipta. Haruna juga menyebut kalau mereka juga bisa menggunakan Jakarta International Stadium. Akan tetapi, Stadion JIS masih dalam proses verifikasi dan pembangunannya belum rampung 100%. Yakin kalahkan Jepang dan Korea Selatan Dengan menjadi tuan rumah kompetisi akbar level benua, tentu jadi kebanggaan tersendiri. Nggak heran kalau banyak negara yang bersedia untuk menggantikan posisi dari China. Terbaru ada Jepang dan Korea Selatan yang dikabarkan maju sebagai kandidatnya. Minat Jepang ini disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Mereka yakni Kozo Tashima. Sementara minat Korea Selatan disampaikan langsung oleh Presiden Negaranya yakni Yun Sukyo. Keduanya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah. Walaupun begitu, Haruna optimis kalau Indonesia bisa mengalahkan mereka. Dalam wawancaranya, Haruna yakin karena Piala Asia 2023 digelar berdekatan dengan Piala Dunia U-20. Selain itu, Haruna merasa siap secara infrastruktur dan tinggal meneruskan saja. Indonesia juga punya pengalaman dalam menggelar Piala Asia tahun 2007 yang lalu. Saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Keuntungan menjadi tuan rumah Menjadi tuan rumah tentu mendapat banyak keuntungan. Pertama, skuad Garuda bisa berlaga di hadapan para pendukungnya. Apalagi Indonesia sudah absen dari Piala Asia selama 15 tahun. Hype dan dukungan penuh dari tribun tentu akan membakar semangat juang Asnawi dan kawan-kawan di atas lapangan. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dengan masuk ke pot satu. Dengan begitu, Indonesia bisa terhindar dari klub-klub raksasa Asia yang juga berlaga di Piala Dunia 2022. Artinya, akan ada lebih banyak kesempatan untuk lolos ke babak knockout. Itulah upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju dengan upaya itu? Atau lebih baik fokus saja mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang levelnya jauh di atas Indonesia? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!